Kelanjutan kasus korupsi KTP elektronik Senin pekan depan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memutar kembali rekaman saat penyidik KPK memeriksa mantan anggota Komisi 2 DPR Miriam S. Haryani. Pemutaran rekaman ini untuk membuktikan keterangan politikus partai Hanura saat bersaksi di persidangan kasus korupsi KTP elektronik Kamis kemarin, yang mengaku mendapat tekanan dari penyidik KPK saat pemeriksaan. Jawabnya nanti disampaikan dalam keterangan di persidangan. Itu aja. Semuanya ada rekamannya dan jelas. Tidak ada masalah. Kita lakukan penekanan ya Pak? Yang jelas nanti disampaikan di persidangan. Kan mekanismenya mekanisme pembuktian. Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis kemarin berlangsung riuh. Mantan anggota Komisi 2 DPR Miriam S. Haryani, satu dari tujuh saksi yang dihadirkan di persidangan mencabut semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. Sambil menangis, ia mengaku keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tidak benar karena di bawah ancaman penyidik KPK. Sudah pernah menerima uang? Tidak benar. Dari ketua kondisi, 50 juta? Tidak benar. Kenapa? Dari mana? Sudah itu, saya menerima uang. Sebentar dulu. Bagaimana penyidik? Apakah ini? Jawaban disini, jawaban penyidik atau jawaban sudara? Karena dia enggak. Majelis Hakim pun sudah mengingatkan saksi bahwa siapapun yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan diancam hukuman tujuh tahun penjara. Namun, saksi Miriam S. Haryani berkukuh tak pernah meminta serta menerima uang dalam proyek KTP Elektronik. Ini berbeda dengan keterangan Miriam sebelumnya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya. Terima kasih.